Intro Yang dilakukan oleh Yemar Rizky Mestaman itu Terukur sekali Kenapa beliau turun gunung Saya melihat beliau itu sebagai Sosok idealis sejati Karena beliau itu Berubah karena temuan Jadi temuan dalam masalah Nasab ini Termasuk beliau itu Ketika berubah Sikap fikirnya Beliau kan apa yang saya lakukan Menggunakan sikap fikir Termasuk dalam sikap politik Ketika beliau berubah atau bergeser Saya melihat itu adalah Untuk kepentingan umat Bagi para ulama Untuk mengambil sikap fikir Artinya tidak boleh diam Kalau diam nanti bangsa kita Yang tadi disebut oleh Kayu Ubedillah itu sudah Sudah menjadikan Aswaja sebagai institusi Dan institusi sudah menjadi Peradaban Jangan sampai nanti Tercerabut dari Akar sejarahnya Ini bahaya Karena negara timur tengah perang Itu semua karena Tercerabut dari akar sejarahnya Dr. Ribut Bagaimana Anda melihat Ini gerakan PWI ini seperti apa nih Fenomenanya Ini kan Tadi dikatakan Bukan Tidak akan bersinggungan Dengan banser Dan Apa Gerakan NU lainnya Tetapi Gerakan PWI ini Ada yang Ditakuti Bahwa ini Lebih garang ini Gerakan PWI Laskar Sabilillah ini Ya Bismillah Walhamdulillah Pak Yusuf Saya Akan memberikan Komentar Tentang Masalah PWI ya Jadi Perjuangan Wali Songo Indonesia Tentunya Kalau kita Ingin Melihat secara Insoft Secara Proporsional Secara Adil Agar kita Tidak Mudah Untuk Melakukan Simplifikasi Penyederhanaan Dalam segala Urusan Tentunya PWI sendiri Muncul Tidak lepas Dari Latar belakangnya Tidak lepas Dari Asal Usul Sehingga PWI itu Sepertinya Harus Berdiri Demikian Namun Kalau kita Melihat Dinamika Yang ada Di PWI itu Ya Ini sudah Sampai Pada Tingkatan Legitimasi Ketokohan Jadi Seperti Fenomena Turun Gunungnya Yaimar Zuki Mustamar Jadi Yaimar Zuki Mustamar Yang dikenal Sebagai Singa Aswaja Sampai Turun Gunung Itu Berarti Kan Ada Sesuatu Begitu Memberikan Apa Yang Krisis Bahkan Memberikan Bayat Tentunya Ini bukan Sesuatu Yang Tidak Terukur Ya Kalau Orang Bicara Husludon Ya Saya Berhusludon Bahwa Yang dilakukan Oleh Yaimar Zuki Mustamar Itu Terukur Sekali Kenapa Beliau Turun Gunung Ya Saya Melihat Beliau Itu Sebagai Sosok Idealis Sejati Ya Karena Beliau Itu Berubah Karena Temuan Jadi Temuan Dalam Masalah Nasab Ini Termasuk Beliau Itu Ya Ketika Berubah Sikap Fikihnya Ya Beliau Apa yang Saya lakukan Menggunakan Sikap Fikih Beliau Kan Juga Pernah Menjadi Ketua PWNU Jawa Timur Tidak Mungkin Gerak Geriknya Itu Keluar Dari Naldor Syari Itu Mustahil Ya Saya melihat Beliau Sebagai Ulama Pengasuh Pesantren Dan Kadernya Sudah Apa Mudah Ditemukan Dimana Mana Termasuk Dalam Sikap Politik Ketika Beliau Berubah Atau Bergeser Saya Melihat Itu Adalah Untuk Kepentingan Umat Ya Jadi Kalau Beliau Bicara Sorohatan Kalau Bicara Itu Apa Belak-belakan Itu Menunjukkan Beliau Tidak Terpengaruh Oleh Kepentingan Kepentingan Pribadi Ya Makanya Ini Perlu Diberikan Apa Istilahnya Itu Apresiasi Sikap Beliau Yang Seperti Itu Tentunya Seperti Yang Disampaikan Oleh Yaimah Rezuki Mustahmar Sudah Mengakumulasi Fenomena Fenomena Yang Terjadi Yang Disebut Sebagai Dalam Tanda Kutip Anomali Habaib Tentunya Oknum Jadi Jangan Sampai Salah Paham Oknum Walaupun Dalam Kurung Sangat Banyak Sekali Bukan Satu Orang Itu Kan Begitu Ya Kemudian Mengkristal Menjadi Sebuah Fakta Sosial Di kalangan Apa yang disebut dengan Oknum Oknum Tadi Sehingga Butuh Sikap Ya Mulai Dari Dalam Tanda Mohon maaf Mulai Dari Pemalsuan Sejarah Ya Termasuk Makam Glorifikasi Dawir Dan Lain-lain Walaupun Ini bukan Berarti Semuanya Begitu Tidak Ini Artinya Menunjukkan Apa Tuntutan Bagi Para Ulama Untuk Mengambil Sikap Fikih Artinya Tidak Boleh Diam Kalau Diam Nanti Bangsa Kita Yang tadi Disebut oleh Ki Ubedillah Sudah Sudah Menjadikan Aswaja Sebagai Institusi Dan Institusi Sudah Menjadi Peradaban Jangan Sampai Nanti Tercerabut Dari Akar Sejarahnya Ini Bahaya Karena Negara Timur Tengah Perang Itu Semua Tercerabut Dari Akar Sejarahnya Jasmerah Gak usah Bilang Ulama Pak Soekarno Menyadari Hal Itu Gak usah Kita Merujuk Al-alim Al-alamah Masalah Ini Negarawan Paham Pak Soekarno Jasmerah Ini Berbahaya Kalau Sampai Sejarah Sejarah Secara Sistematis Dan Masif Bahkan Secara Struktural Itu Dibelokkan Untuk Kepentingan Kelompok Tertentu Oleh Karena Itu Harus Bersikap Kalau Diam Terus Khawatirnya Khawatirnya Ini Kayak Para Sufi Mengatakan Asa Gitu Al-Haki Syilponun Akhros Orang Yang Mendiamkan Yang Hak Itu Adalah Setan Yang Bisu Sudah Setan Bisu Lagi Ini Parah Oleh Karena Itu Terus Kalau Diam Maka Ulama Nanti Akan Dimintai Pertanggungjawaban Karena Ulama Itu Himmahnya Misinya Semangatnya Tugasnya Tidak hanya Mendidik Dan Mengajarkan Ilmu Tapi Juga Menjaga Negara Dari Ancaman Perpecahan Itu Yang Perlu Diperhatikan Kurang Sabar Apa Para Ulama Itu Misalnya Direndahkan Dan Sebagainya Tapi Kalau Diam Terus Ini Berbahaya Bagi Masa Depan Bangsa Ini Ya Karena Para Ulama Itu Menjadi Paku Buminya Bangsa Ini Karena Mereka Adalah Al-Ulama Warosatul Ambiya Sebelum Sampai Kepada Masa Lalu Kenabian Tentunya Kita Bicara Tentang Otoritas Keagamaan Dan Bicara Tentang Legitimasi Ketokohan Siapa Yang Meragukan Ketokohannya Wali Songo Atau Ketokohannya Ulama Pra Wali Songo Dalam Risetnya Pak Piai Agus Sunyoto Allah Yerham Yang Sudah Sangat Hati-hati Melahirkan Akras Wali Songo Memberikan Peta Yang Lengkap Bagaimana Periodisasi Jakwa Islam Di Nusantara Ini Masa Wali Songo Dilupakan Masa Kita Cuma Kirim Fateha Untuk Mohon Maaf Habib Habib Diaman Saja Gak Pernah Kirim Fateha Sana Wali Songo Emang Islam Ini Masuk Ke Indonesia Itu Ujuk-ujuk Emang Kemerdakaan Ini Gratis Tanpa Pengorbanan Darah Para Santri Emang Resolusi Jihad Itu Mitos Itu Semua Sedara Dan Fakta Yang Harus Kita Syukuri Agar Menjadi Nikmat Yang Abadi Kita Harus Terus Bersyukur Atas Perjuangan Leluhur- Leluhur Kita Bukan malah Kita Pura-pura Lupa Sampai Sejarah Kita Itu Bergeser Nah Ini Berbahaya Apalagi Wali Songo Itu Adalah Penulus Alusuna Waljamaah Yang Dalam Hal Ini Terinstitusi Di Nahdlatul Ulama Termasuk Terinstitusi Di PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Ini Yang Akan Memperkuat Perjuangan Nahdlatul Ulama Jadi Tidak Saling Menegasikan Tapi Bisa Saling Memperkuat Tapi Semua Itu Tergantung Kepada Individu Yang Mengemban Tanggungjawab Masing-masing Institusi Itu Lagi-lagi Kalau Dipandang Dari Kacamata Aswajah Ya Yang Semula Itu Wahyu Ilahi Itu Disampaikan Kepada Bagiran Nabi Muhammad Yang Memberikan Apa Keteladanan Dan Menyampaikan Visi Akhlakul Karimah Atau Akhlak Oriented Dan Beliau Mengajarkan Kepada Para Sahabat Kemudian Menjadi Apa Nilai-nilai Itu Terinstitifikan Dalam Piaga Madinah Di Antaranya Ya Terinstitusikan Dalam Firkoh Yang Kemudian Disebut Dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu Kemudian Institusi Itu Tertransformasikan Menjadi Peradaban Nah Ini Yang Perlu Kita Pahami Makanya Peradaban Nusantara Ini Adalah Peradaban Aswajah Yang Bertolak Pada Kekuatan Spiritual Wali Soho Yang Mana Beliau-beliau Memberikan Teladan Kesederhanaan Tidak Seraka Tidak Merasa Benar Sendiri Atau Exklusif Udahlah Itu Teladan Sudah Lebih Dari Cukup Untuk Kita Bisa Menjaga Silsilah Peradaban Kita Menjaga Sanat Peradaban Kita Yang Bertolak Kepada Islam Itu Sendiri Islam Itu Apa Coba Ini Yang Barangkali Mendengarkan Kita Ini Dari Para Muhyibbin Muhyibbin Coba Baca Kitabnya Saya Duktur Abdul Munaim Al-Qiai Yang Ditahkik Oleh Mantan Direktur Pasar Serjana Al-Azhar Mesir Profesor Duktur Salim Abu Asyik Disitu Ada Kitab Yang Ditulis Selama 15 Tahun Judulnya Koridor Berfikir Islam Tinggal Menikmati Sajalah Yang Nulis Capek Itu 15 Tahun Disebutkan Disitu Apa Islam Itu Islam Itu Adalah Kekuatan Spiritual Intelektual Emosional Material Dan Peradaban Nah ini Kalau Materi Kalau Pengen Dapat Materi Jangan Dawir Islam Jangan Pakai Tipu Tipu Dan Lain Lain Umat Ini Kalau Menghormati Kita Jangan Kita Zolimi Ini Dosanya Bisa Berlipat Lipat Na'udzubillah Minzali Makanya Ulama-ulama Wali-wali Kiyai-kiyai Sudah Memberikan Keladan Kesederhanaan Kenapa? Karena Berangkatnya Kepada Spiritual Sebagai Mana Penyebaran Islam Itu Ini Kalau Mengutip Pak Fakhri Ali Penyebaran Islam Di Nusantara Di Indonesia Ini Tanpa Tekanan Teologis Tanpa Tekanan Teologis Kamu Kabir Sesat Tidak Ada Termasuk Tekanan Hukum Fekih Tidak Tapi Pendekatannya Pendekatan Tassau Ini Yang saya Lihat Dari Spirit Pwi Jadi Saya Melihat Pwi Ini Tegas Dan Lunak Bukan Keras Tapi Tegas Dan Lunak Kalau Memang Perlu Ditegasi Ditegasi Karena Memang Ini Situasi Saat Ini Butuh Untuk Bersikap Tegas Kalau Lunak Terus Kalau Lunak Terus Nanti Bisa Dipermainkan Jadi Ini Pembawa Jati Diri Aswaja Yang Disamping Nahdotul Ulama Kebangkitan Para Ulama PWI Juga Mengambil Peran Yang Tidak Kalah Penting Terutama Di Dalam Menjaga Sanat Peradaban Nusantara Ini Tadi Yang Disebutkan Aswaja Sudah Menjadi Sanat Peradaban Apa Itu Ya Kembali Lagi Kepada Peradaban Amul Beit Yang Disitu Diwariskan Oleh Sedina Hasan Ya Ketika Beliau Mengalah Menyerahkan Kekhalifahan Kepada Muawiyah Ya Berarti Kalah Sedina Hasan Itu Yang Peristiwa Itu Menjadi Peristiwa Bersejarah Dicatat Sebagai Amul Jamaah Tahun Persatuan Jadi Sunnah Saja Enggak Cukup Butuh Tasawwuf Agar Kita Bisa Mengalah Tapi Mengalah Saja Enggak Cukup Butuh Prinsip Ya Karena Apa Karena Kita harus Subadumat Islam Harus Idealisme Idealisme Sejati Kalau Orang Tidak Punya Idealisme Sejati Makan Yang Haram Kemudian Menzolimi Orang Lain Itu Karena Tidak Punya Idealisme Sejati Kalau Kita Wajib Untuk Membela Diri Tapi Tetap Dengan Mengutamakan Cara Cara Damai Ya Kan Berkali-kali Ya Imad Dalam Pidatunya Bukan Dalam Rangka Benci Ya Imad Bilang Kepada Para Habib Ya Bukan Musum Al-Adawah Tidak Bukan Al-Bagdawah Ya Tetapi Yang Ditanamkan Ada Rasa Cinta Tetapi Soal Kebenaran Harus Idealis Yang Ngasih Contoh Sini Termasuk Imam-imam Aswaja Di Antaranya Imam Malik Bin Anas Yang Pernah Dihukum Oleh Khalifah Dabar Al-Mangsur Gara-gara Apa Diperintah Untuk Menyembunyikan Hadis Yang Berbunyi Tidak Lasa Beat Itu Karena Dipaksa Jadi Pernah Ada Hadis Itu Beat Itu Tidak Sah Kalau Dipaksa Sedangkan Waktu itu Khalifahnya Itu Melakukan Beat Dengan Cara Pemaksaan Kalau Hadis Itu Disuarakan Sama Imam Malik Wah Ini Berbahaya Nanti Masyarakat Tidak Percaya Kalau Kita Ini Beat Sah Akhirnya Imam Malik Dihukum Itu Idealisme Apakah Modrat Modrat Tapi Kan Soal Kebenaran Kita Tidak Boleh Menyembunyikan Kebenaran Tidak Boleh Jadi Ulama Itu Harus Harus Bertanggung Jawab Atas Ilmu Yang Dia Ketahui Yang Dia Pahami Jangan Sampai Menyembunyikan Riwayat Atau Sekedar Meriwayatkan Tanpa Tanggung Jawab Ini Pak Yusuf Apa Sikap Dinamika PWI Yang Saya Pahami Saya Saya Tidak Ada Masalah Yang Semuanya Dalam rangka Untuk Menjaga NKRI Dan Masa Depan Bangsa Yang Semua Bertolak Menjaga Warisan Sejarah Cari Mereka Sejarah Menjaga 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 Terima kasih.